Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari laga-laga top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Inggris, yaitu laga antara Chelsea vs Everton. Dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Chelsea 4-1 3-4 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Chelsea dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 1 kalah, 2 imbang dan 2 menang di 5 laga terakhir. Sementara itu Everton dalam performa yang cukup buruk, di mana telah menelan 4 kekalahan di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Chelsea yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Chelsea 4-1 3-4 dan under 2-3-4. Dan kami lebih sarankan Sobat bermain Chelsea 4-1 3-4, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut ke partai kedua, masih dari Liga Inggris, yaitu laga seru antara Leicester City vs Tottenham Hotspur. Dan untuk pasarannya yaitu Leicester City 4-1 4 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Leicester City dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil, 2 menang, 1 imbang dan 2 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Tottenham Hotspur dalam performa yang lebih baik, di mana sucess meraih 3 kemenangan di 4 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Tottenham Hotspur yang akan menang. Jadi kami memprediksi Tottenham Hotspur tahan 1-4 dan over 2-3-4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Tottenham Hotspur tahan 1-4, dengan prediksi skor 1-2. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih, untuk Sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu Kaya Bola. Dan untuk link pendaftaran, Sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, dari Piala Italia. Ada laga antara Spezia versus Lecce. Dan untuk pasarannya yaitu Spezia 4-4 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Spezia dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 4 kekalahan. Sementara itu Lecce dalam performa yang lebih baik, di mana meraih hasil, 1 kalah, 2 imbang dan 2 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami yakin Lecce mampu menahan Spezia. Jadi kami memprediksi bermain Lecce tahan setengah dan over-2-3-4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Lecce tahan setengah, dengan prediksi skor 2-2. Lanjut partai keempat, masih dari Piala Italia, di mana ada laga antara Sampdoria versus Torino. Dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan over-under 2-1-2. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil. Di mana Sampdoria meraih hasil, 2 kalah dan 3 menang di 5 laga terakhir. Sedangkan Torino meraih hasil, 2 menang, 2 imbang dan 1 kalah di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kedua tim sama kuat. Namun kami sedikit lebih menjagokan Sampdoria yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Sampdoria dan over-2 setengah. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Sampdoria, dengan prediksi skor 2-1. Dan partai terakhir, atau partai kelima, dari Piala Belanda. Kita lihat laga antara Cambur versus Neck-Neumachen. Dan untuk pasarannya yaitu Cambur 4 setengah dan over-under 2 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Cambur dalam performa yang cukup bagus. Di mana sukses meraih 4 kemenangan di 5 laga terakhir. Sementara itu Neck-Neumachen dalam performa yang sangat buruk. Di mana belum pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 3 kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, jelas Cambur lebih diunggulkan. Namun kami tetap yakin Neck-Neumachen mampu menahan Cambur. Jadi kami memprediksi bermain Neck-Neumachen tahan setengah dan over 2 setengah. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over 2 setengah. Dengan prediksi skor 2-2. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin fill link kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya!